Fir, lihatlah. Ini yang disebut celengan. Celengan ini penuh dengan uang koin. Celenganmu kosong. Sama seperti dirimu. Tikus saja lebih besar dari celenganmu itu. Banti, kau sebut Fir tikus. Minta maaf sekarang juga padanya. Tidak mau. Memangnya kau mau apa? Karena memang celengannya kecil, seperti tikus. Kau akan tahu bahwa tikus bisa berbuat banyak, Banti. Agdam, Bagdam, Alam, Palam, Tikadum, Dung, Dung, Dung. Ada apa, Banti? Kau mengecek celengan yang lainnya. Bukan. Bukan aku. Bukan aku yang melakukannya. Aku tidak akan hidup hanya untuk bermain dengan anak sepertimu. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Berhenti. Eh, tunggu. Tunggu di sini. Kau mau ke mana? Di dalam sana ada uang ayahku. Berhenti. Tunggu. Jintu cepat kembalikan semuanya. Setiap kali aku melarangmu, kau tidak pernah mendengarkan aku. Aku tidak akan kembalikan celengannya seperti semula. Kau selalu saja di ejek. Aku merasa kesal. Baiklah, aku akan pergi. Sampai jumpa. Celengan, tunggu. Tunggu aku. Celengan, tunggu. Ibu. Aku harus hentikan dia. Kau sudah berlari sejak tadi. Berhentilah. Jika tidak. Jika tidak, kenapa? Fir. Aku akan memperbaikinya dengan tendangan. Dia sudah mendadang Fir kita. Hari ini dia akan tahu kekuatan dari keledai. Aku harus tahu kekuatan dari cerai dengan hari ini. Apa ini? Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Tolong kami! Apa ini? Apa yang terjadi? Tolong kami! Tolong kami! Bagaimana bisa begini? Berhentikan aku! Jorri! Tolong kami! Berekati! Cepatlah, Rory! Tolong! 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 Apa yang aku lakukan di sini? Aku merasa lapar sekali. Aku ingin makan sesuatu. Apa itu? Raksasa! Tolong! 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 Imli! Ini terjadi karena ulang kekuatan Jintu! 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 Dimana kau? Julbul! Ayo cepat cari Jintu! Aku akan mengurus ini dulu! Baju robot anak gunakan! Baju robot anak digunakan! Baju robot anak digunakan! Dumpar! Ayo kita bisa orangnya. Ayo kita! Ayo! Ayo! �let melepaskan Ayo! Aku bisa melakukan apa saja sekarang! Aku sangat kuat! Bantu kau harus keluar dari kota ini. Ayo cepat! aaah! Robot anak, aku tidak membutuhkan saran darimu. Orang lain mungkin takut padamu, tapi tidak denganku ya. Aku lapar sekali, aku mau makan manisan. Aku akan makan manisanmu, semoga kau tidak marah padaku ya. Ini kekuatan yang aku inginkan, aku Superman. Terima kasih telah menonton. Hei, apa yang kau lakukan? Hei, yahoo! Aku menjadi robot anak! Yeay! Yeay! Kau benar, Imli! Aku senang berjalan-jalan! Hei, hei! Hei, hei! Kau akan sudah berakhir, robot anak! Aku berteman dengan kejahatan dan musuh dari kebaikan. Tidak, tidak. Maaf, aku akan ulangi lagi. Aku berteman dengan kebaikan dan musuh kejahatan. Aku adalah robot anak. Rasakan ini, rasakan! 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 Hei, hei! Hei, hei! Hei, hei! Tembak lagi ya, yu tembak lagi, robot anak! Bidikanmu sangat buruk! Kau sangat lemah dan penglihatanmu juga buruk! Baiklah kalau begitu, sekarang giliranku, ya! Fir, kau tahu apa yang terjadi hari ini? Hei, Timbarkun! Oh, kau sudah kembali lagi. Ayo, aku akan berikan satu kesempatan lagi. Serang dadaku. Nanti jangan bilang aku tidak memberikanmu kesempatan, ya! Baiklah, inilah yang kau minta! Ini namanya curang! Pertama kau bohongi aku dengan tembakanmu dan tidak mengenai sasaran. Sekarang kau mengenai sasarannya! Bos! Bos, robot anak ini bermain curang, Bos! Berhenti menangis dan bertarunglah timbarkun! Ayo! Dimana timbarkun bersembunyi, ya! Semoga aku tidak bertemu robot itu lagi. Untuk menjadi robot anak, ternyata tidak mudah. Apa ada yang melihat robot itu? Robot anak ini melihatku dan ketakutan. Kenapa aku harus takut? Robot itu takut melihatku dan dia berlari. Kenapa aku harus ikut lari? Pak! Ini tidak mudah untuk diucapkan. Kau tidak akan bisa. Hei manusia! Buang kesombonganmu! Jangan tebang pohon! Mereka juga punya nyawa! Pak, aku mendengar dan menirukan semuanya kemarin. Baiklah, Fir. Kau konsentrasi saja pada peranmu. Banti, ayo ucapkan dialognya. Hei, lepaskan kesombonganmu! Oh, tidak. Aku sendiri juga salah membacanya. Hei manusia! Kau memalukan! Bukan memalukan! Bukan memalukan, Banti! Tapi kesombongan! Katakan dengan tegas! Hei, Pak Kakat! Jangan sombong, ya! Jangan pernah berpikir untuk menebang hutan! Kalau tidak, aku akan beri kau pelajaran! Pak Kakat! Diam! Besok pelajari nas kamu dengan benar. Jika tidak, semua orang pasti akan menertawang kita. Tidak, tidak. Kita tidak boleh buang kesempatan. Fir hafal semua dialognya. Biarkan Fir menjadi pahlawan dan Banti yang menjadi peran pokon. Terima kasih, Pak. Anak-anak, kalian semua bersiaplah. Berikutnya kita akan tampil. Kalian, pergi dan sembunyi di sana, ya. Dan jangan keluar sebelum Pak Kakat menjadikan aku sebagai pahlawan. Aku ingin tahu bagaimana drama ini bisa diselesaikan. Fir, aku harus makan dulu dan kembali lagi. Aku lapar, Fir. Jangan kau berani pergi dari sini. Kita tampil setelah ini. Apa kau tidak mengerti? Aku tidak bisa menahan rasa lapar. Lima menit saja, Fir. Semenit pun tidak boleh. Ayo, ayo, cepat. Pak Kakat, Keki dan Feky sudah pergi. Mereka bilang setelah Banti menjadi pahlawan, mereka baru akan kembali ke sini, Pak. Bagaimana ini, Pak? Oh tidak, kita harus nentikan drama ini. Singa harus merau. Tanpa singa, bagaimana drama ini dilanjutkan? Pak, singa akan tetap mengaung pada cerita nanti. Bagaimana, Jin, tuh? Benar, kan? Iya, iya, benar, Pak. Mereka pasti datang. Mereka sudah bilang padaku, jangan takut. Sebelum adegan itu tiba, mereka sudah sampai. Begitu. Baiklah, baik. Masalah mereka menjadi tanggung jawabmu. Aku akan buka tirai ya. Semoga berhasil.